Seorang pelajar dilaporkan hilang tenggelam saat mandi bersama temannya di Sungai Berantas, Desa Silokajang, Kejabatan Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Petugas gabungan melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet. Isak tangis ibu korban tak terbendung saat mengetahui anaknya AA pelajar SMP tenggelam di Sungai Berantas, Desa Silokajang, Kejabatan Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Korban dikabarkan hilang pada selasa petang saat mandi di sungai bersama teman-temannya. Atas laporan itu, tim SAR bersama BPBD dan polisi langsung melakukan upaya pencarian di sekitar lokasi kejadian. Petugas menyisir sungai dengan menggunakan dua perahu karet. Kapolsek Serengat, Kompol M. Yusuf, mengatakan kejadian berawal saat korban mandi di sungai berantas bersama temannya. Saat terjun ke sungai, korban nampak kesulitan berenang kemudian korban terseret arus. Kalau melihat dari cerita awam, memang anak itu tidak pernah bermain di sini sekalipun. Tidak tahu apa yang menurunkan mereka arus main di sini. Kemudian berdua ini, Januar dengan si Akbar ini, maju pesan. Kemudian saksi Januar, melihat Akbar pada saat turun itu sudah merasa kesulitan untuk berenang. Kemudian Januar berusaha menolong, namun karena airnya ini tenang tapi menghanipkan, sehingga dia tidak mampu meraih tangannya si Akbar. Beruntung, berat-untung, pencarian mulai dari kemarin, kemarin tersebut juga. Kita mencari, terutama alver di tempat CKB-nya, kemudian yang berikutnya melakukan penyusuran di sepanjang harapan. Petugas gabungan akan terus melakukan pencarian korban selama tujuh hari ke depan. Dari Blitar, Arief Rosmanto melaporkan.